Saya evakuasi bukan 3 hari saja, tapi sebelumnya itu 20 hari evakuasi mandiri. Keluar dari rumah tidak bisa. Hujan bom, hujan bom itu kiri kanan 24 jam, kita nggak bisa keluar. Hari kedua hujan bom, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sepuluh, sampai ke hari dua puluh nggak bisa sana sekali, nggak bisa keluar. Hari ke-24 kami dekat untuk keluar dengan menggunakan kendaraan NPC mobil ambulans. Jalan sekitar 10 menit, berada di perairan pantai Gaza City, sudah mulai dirudal di depan kami. Sudah mulai dirudal, rudal di pesawat S11, akhirnya balik badan pulang ke rumah. Hari ke-25 dengan kasus yang sama. Hari ke-26 di titik di mana kami harus ambil keputusan. Saya katakan kepada istri saya, jika hari ini kita tidak keluar, itu kami bermusyawara. Bom sana-sini, bermusyawara, bom sana-sini. Bukan aman ya, seluruh wilayah jalur Gaza itu jangkan target. Hari ke-26 saya bermusyawara dengan istri bahwa hari ini kalau kita tidak keluar untuk evakuasi atau berangkat dari Gaza City ke Gaza Selatan, maka kita sudah tidak punya kesempatan untuk keluar. Alias sudah ditutup semua jalur. Saya katakan kepada istri, dalam situasi seperti ini hanya dua pilihan. Lolos di Rafa Border atau kita meninggal dunia di jalan raya. Karena jalan yang akan kami tempuh itu dijadikan pusat pembantayan, penembakan dari angkatan laut, sniper, Merkava. Harus kami lewati nih. Kata istri saya, takdir bukan di tangan kita. Takdir ditentukan oleh Tuhan. Kalaupun nanti kita meninggal di jalan tersebut, sudah tertulis. Harus ambil keputusan seperti itu. Dan saya katakan kepada istri, mohon maafkan saya, karena 99 persen meninggal. Mayoritas dari warga Gaza itu melewati itu meninggal. Otomatis kami juga sama dong. Saya katakan kepada istri saya, mohon maafkan Bang Onim, jika ada salah dan ikhilaf, saya rangkul anak-anak saya. Saya bilang ke anak-anak, kalau kita lolos, nanti Bang Onim belikan tablet ya. Itu dengan air mata. Untuk memotivasi mereka. Udah kita berangkat. Gitu berangkat. Berangkat baru 10 menit. Sudah mulai. Boom. Pas berangkat ternyata dok, di belakang ada warga Gaza yang ingin ikut Bang Onim. Karena mereka tahu, kalau Bang Onim berangkat, otomatis safety. Padahal enggak. Enggak safety. Begitu jalan 10 menit, di belakang saya sudah disiram. Sudah meninggal. Ada sekitar 8 sampai dengan 10 kendaraan. Dan di kendaraan sedan warga Gaza tersebut, di dalamnya itu anak-anak yang sekitar 20 anak satu kendaraan, saling berdempetan untuk menyelamatkan diri. Seperti itu. Halikunakaya bahari, duduk sana. Iya lah. Ya lemain di sana sama om Masri. Oke, filin di siar aja. Oke. Tidak boleh berisik. Begitu jalan, 10 kendaraan di belakang Bang Onim itu sudah disiram. Dan itu sudah meninggal. Di belakang kami dok, itu sudah meninggal. Tidak hanya itu dok. Kendaraan yang ada di depan kami, satu menit sebelumnya mereka sudah berhasil mau menyeberang wilayah tersebut, sudah meninggal. Dan itu sekitar 12 kendaraan, kiri kanan hangus. Mayat di mana-mana. Anak-anak berteriak, darah. Itu kami melihat sendiri. Filin juga lihat. Di apa yang ditembak? Ya ditembak. Disiram. Pakai pesawat Apache. Dan itu Bang Onim melawakati wilayah tersebut. Tidak.